Oke guys, karena Cikrista sama ko Kevin Anggara udah ada di sini Di acara Before 25 nih punya acara namanya What does the creative industry look like? Kalau kabar proyek-proyek gimana kok? Cik, mungkin ada yang lagi ongoing nih proyeknya atau mungkin akan datang? Ada sih dan ada beberapa juga yang ya namanya pandemi ada yang tiba-tiba batal Ada yang kayak kemarin nih tiba-tiba ada yang jadi masuk kayak dalam seminggu doang prosesnya Kalau aku proyek kan, proyek itu dari aku sendiri ya Kalau kerja, aku membedakan sih, kalau kerja ya kerja Kalau proyek ya it's from me gitu Jadi something that I like, something that I passionate about Jadi kalau proyek sih selalu jalan Aku as a singer-songwriter, of course I'm just keep writing a song Sepertama, keep producing juga Kayaknya berapa minggu lalu aku juga baru kelar doing my last music Judulnya Bersander sekalian promo Ada MV-nya juga di Youtube If you haven't checked it, check it Because I spend a lot of money on it Kalau kok Kevin, gimana Niko? How did you start your career di industri ini? Ah oke Jadi awalnya gue mulai tuh sebenarnya dari pas gue kelas 2 SMP Gue kan dulu anak warnet tuh dari kelas 6 SD, 1 SMP Nah pas 2 SMP tuh gue mulai ngerasa Anjir nih gak produktif banget nih Uh gila anak kelas 2 SMP, mikir kayak gitu kan Terus waktu saat itu gue langsung memutuskan buat Ah udah gue gak mau ke warnet lagi Karena di rumah juga sebenarnya ada komputer kan Terus yaudah gue waktu itu tiba-tiba ada buku di rumah gue Gue baca buku Radit Yadika yang Marmut Merah Jamu judulnya Nah itu tuh langsung pas gue baca, langsung gue suka Terus gue cari tau, ini apaan sih? Oh terus gue baru tau Radit mengawali karirnya dari Nulis Blok Terus gue liat, ini Blok apaan sih? Terus gue kulik, segala macem kan Dulu gue juga anak kaskus kan Jadi sering banget lah mainin forum-forum kayak gitu Nah Terus yaudah gue iseng ngulik, nulis cerita-cerita gue selama di sekolah Terus akhirnya singkat cerita Langsung gue bikin Blok gue yang baca juga masih teman-teman gue Sampai akhirnya rame Sampai akhirnya gue lebih konsisten Beraniin diri buat ikutan lomba Blok Menang beberapa Terus yaudah langsung kayak secara Udah jalannya kayak move aja gitu Ke banyak platform lainnya Contohnya waktu itu 2014 Instagram Nah dari gue nulis blog Terus habis itu tiba-tiba gue nulis buku Terus ada Instagram yang Instagram sebelum gue bikin video penek itu juga Videonya ada scriptnya dulu Ditulis dulu Jadi sebenernya Dari satu cabang yang itu tuh Jadi kayak bercabang-cabang ke pekerjaan-pekerjaan yang lain Jadi awalnya gue mulainya dari nulis Sampai akhirnya bikin video Terus gue kuliah film Mempelajari Proses-proses gimana cara bikin video gue lebih bagus Terus akhirnya gue aplikasikan sampai sekarang Terus kebetulan juga Sempat main film juga Yang kurang lebih sama lah Kayak jurusannya Jadi itu sih Awal-awal gue mulai tuh dari Dari nulis aja Terus dari kelas 2 SMP tuh gue nulis Ya sampai sekarang tuh Kepake banget Aku mau nanya What is your biggest struggle Biggest struggle Oh kalo gue mungkin ini sih Ketika gue tetep Harus bikin konten Dan waktu itu gue lagi kuliah Dan waktu itu juga kebetulan Ada main film Karena itu Berat banget buat Ngatur jadwal deh Karena Harus sampe kong-kong sama dosen Buat Ini boleh gak nih Udah absent udah lebih dari Dari tiga nih Tapi Dicentangin sama dia Kayak kalo gak ada itu Gue bisa fail gitu Cuman Ya itu sih Itu struggle gue Kayak gimana caranya Gue membagi waktu Antara kerjaan Antara apa yang pengen Emang gue pengen bikin sendiri Sama apa yang menjadi Kewajiban gue pada saat itu kuliah Itu sih yang susah Kalo Cikrista Struggle ya Banyak sih struggle-nya Kalo jadi musisi ya Iya Banyak banget Pertama Figure it out What people want gitu kan Terus kedua Connection gitu Gimana kita caranya bisa Terkoneksi sama audience Sama orang-orang Vendor Sama apapun itu Terus ketiga Cari kerjanya gimana gitu kan It's not like we put CV To restaurant gitu kan Tapi kita harus Build our name Reputation Kira Apa sih How do you Build your personal branding Karena itu penting banget ya Dan sekarang Banyak banget creative talk Yang ngomongin tentang Personal branding If this is what I like Or this is what What is my style Misalnya Aku emang cenderung Lebih suka Baju-baju yang Vintage gitu Ya udah gitu Malah You have to be a bit stronger Dan Disana gitu Karena itu yang lo suka Dan It's like Define who you are Juga Jadi Be yourself aja Be someone else Is fine as well Juga Kalau ngeliat contoh Gak apa-apa Just don't forget Who you are Ya sebenarnya Dengan tetap Melakukan apa yang Gue suka dan gue tahu Contohnya Gue pengen banget Orang ngeliat gue tuh Gue pengen orang Ngeliat gue tuh Gue adalah orang yang pinter Gimana cara gue Melakukan hal itu Ya gue harus Di setiap video gue Gue harus ngomong Seperti orang pinter Gimana sih Kayak gue Ngomongnya terstruktur Contohnya Ngomong terstruktur Gue Menambahkan Gue bisa main rubik Gitu Orang kan Kalau orang yang Gak bisa main rubik Ngeliat orang yang Bisa main rubik tuh Wah anjir Pinter banget loh Kayak Hal-hal yang kayak gitu Jadi ketika Kayak gue suka bola Gue suka bola Gue suka klub Manchester United Itu udah jadi Personal branding gue Ketika Orang mendengar Nama Kevin Nama Kevin Anggara Itu orang langsung Taunya oke Kevin Anggara tuh Pertama ngomongnya cepat Dia pinter Dia suka bola Dan suka klub Manchester United Dia bisa main rubik Nah itu adalah Personal branding gue Gak ada masalahnya Untuk Apa ya Lu menjadi orang lain Untuk disukai Cuman apakah lu pengen Menjadi orang lain Untuk demi disukai doang Itu balik ke Masing-masing orang ya Cuman lebih enak ya Kita menjadi diri kita sendiri Dan disukai Karena kita jujur Dengan diri kita Dengan orang lain Dengan orang-orang Yang penikmat karya kita Jadi itu Mungkin Cik Risa dan Ko Kevin punya tips Buat orang yang Buat bangun dari Keterpurukan Ketika mereka sedang berkarir Mungkin Surround yourself With people that Is yang positif ya Menurut gue sih Itu paling gampang sih Gitu Soalnya lama-kelamaan Kalian akan berpikir Seperti Seperti mereka juga Seperti orang-orang yang Yang sukses Jadi jangan Surround yourself Sama orang-orang Cupu gitu Gak bukan Cupu sih Cuma ya Maka ini Maka ini nge-bully orang-orang Cupu Bukan dincupu ya Maksudnya Surround yourself With someone That you want to be Gitu Nge-me-ngasih pujian Cacian Segala macem Hal yang mungkin Sebelumnya Gak pernah Lu pikirkan Jadi Paling penting adalah Lu udah harus siap dulu Karena lu Gak bisa Lu cuman Berharap Pujian Karena Ada aja Gitu Orang yang Gak suka Menurut kalian apa sih Hal yang paling penting di perjalanan Before you turn 24 Kalau gue sih Boleh? Kalau gue sih Kalau masih 25 ya Jangan takut ngapa-ngapain Jangan takut capek Jangan takut gue berkreasi Karena kalian tuh masih muda banget It's so normal to make a mistake Make a mistake as much as you can Actually Sama sih Jangan takut dulu Buat melakukan apapun Cobain aja terus Karena Sekarang lo Lo masih kuat Fisik lo masih ada Waktu lo masih ada Kayak lo melakukan ini sebenarnya Untuk diri lo sendiri di masa depan Jadi ketika lo berumur Let's say 50 60 udah mau pensil Lo akan berterima kasih sama diri lo Yang muda Karena lo udah bekerja keras gitu sih Karena selama Ya selama lo masih kuat Fisik lo masih Masih bisa jalan Masih bisa ngapa-ngapain gitu Terbanyak dulu Apa ya Usaha segala macam Mencobain sesuatu yang mungkin Lo gak Gak pernah coba Biar lo gak penasaran Biar gak mati penasaran nanti Oke Last but not least Aku mau nanya Hal apa yang paling essential Yang keep you guys survive Di creative industry ini Be adaptive gitu Kalian harus Bisa able to Deliver what people want Or You know like Ya Task jobnya itu apa sih sebenarnya gitu Kalian bener-bener harus tahu Task jobnya itu apa Dan Be adaptive aja sih Sama pekerjaan yang diminta Kedua itu Kalau satu cara itu gak bekerja Cari cara yang lain gitu Bukan Karena Karena banyak banget Jalan untuk menuju rumah Again Terus ketiga itu Pentingnya proses daripada Hasil Karena yang penting itu proses Karena hasil Orang itu Setiap orang itu ada Waktunya sendiri Dan ada prosesnya sendiri Sendiri gitu Jadi jangan Jangan bandingin proses kalian Sama hasil-hasil Orang-orang lain gitu kan Karena kalian punya Journey yang berbeda Kesuksesan menurut gue adalah Ketika lu membandingkan diri lu yang sekarang Dengan diri lu yang di masa lalu Lima tahun lalu Mungkin tiga tahun lalu Apakah lu yang sekarang Udah lebih Baik dari Segi finansial Apapun itu Kesehatan mental Dan lain-lain Kalau udah Ya udah Berarti lu udah sukses Menurut gue sih Karena kesuksesan tuh Ya cukup Situ aja lu Membandingin diri lu sendiri Dengan diri lu sendiri Di masa lalu Thank you so much For your time and participation This is such an honor For Before 25th Untuk bisa Dikasih kesempatan Ngobrol-ngobrol Sama Ko Kevin dan Cikrista Oke sama-sama Terima kasih